Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya dan Alia Anindya di channel Dulan Lagiyo Semoga Sobat Dulan Lagiyo dalam kondisi sehat walafiat Dan saya doakan yang sehat tambah sehat, tambah barukah, tambah lancar rezekinya Dan yang mungkin saat ini sedang sakit, saya doakan semoga penyakitnya segera diangkat oleh Allah SWT Amin Kali ini Dulan Lagiyo posisi ada sedang mudik lebaran Nah jadi ini adalah gambarannya situasi, kondisi di kampung halamanya Dulan Lagiyo Sejuk dan sedang berkabut sehingga membawa tambah sahdu suasana yang ada Dan nanti Dulan Lagiyo akan beberapa kami sampaikan Yaitu tradisi atau apa ya namanya ya Bukan Buddha ya tapi tradisi acara-acara yang diadakan pada saat menyambut Bulan Sawal Jadi di penghujung Ramadan di awal bulan sawal atau untuk di lebaran Itu adalah beberapa tradisi yang ada di masyarakat Yang berupa apa namanya kearifan lokal ya yang sampai sekarang masih terjaga Dan masih dilestarikan Yang tujuannya adalah memang untuk kebersamaan, kekumpakan, dan kegotong royongan yang ada di masyarakat desa ya terutama ya Jadi memang kalau untuk masyarakat desa ini namanya sawal itu adalah sesuatu hal yang sangat-sangat sakral dan sangat-sangat spesial Sehingga untuk menghadapi bulan sawal pun itu juga harus dipersiapkan dengan matang sekali Ini kondisinya juga sejuk ya kan Ijo, royo, royo, adem, dan wah kopi ini ya Ada kopi, ada sawit, ada jati, dan sebagainya Nikmat sekali Viewnya super epic Kondisinya Alhamdulillah Sawal kali ini kita boleh mudik Sehingga apa ya Kangen banget lah pokoknya dengan suasana dan Aura sawal atau lebaran Nah beberapa tradisi yang ada sampai dengan saat ini Yaitu untuk menjelang sawalan atau di akhir bulan Ramadan Itu adalah Yang pertama Oh sorry Ini masih Suasana kampungnya ya Suasana kampungnya Nah ini Masih Jawa banget Jadi gamelannya juga ada Jadi Ya Jawa sekali lah ya ini ya Masih nguri-nguri Budoyo Jowo Itu ini ya Masih gak ketinggalan sampai dengan sekarang Walaupun sudah milenial Nguri-nguri Budoyo Jowo masih tetap dilaksanakan Dan ini juga mengumpulkan masyarakat sekitar Untuk ketemu dan main gamelan bareng Nabuh bareng Gitu ya Nah ini adalah tradisi yang pertama Sebelum sawal Jiarah kubur Jadi jiarah ke makam leluhur Makam sana saudara Atau mungkin orang tua yang sudah tidak ada Dan ini menjadi tradisi Biasanya Seminggu atau Ya biasanya paling ramai adalah Satu hari sebelum lebaran Atau hari terakhir puasa Itu masing-masing berjiarah ke Makam leluhur Atau sana saudara yang sudah meninggal Nah yang tradisi kedua Yang gak kalah pentingnya Atau yang gak ini adalah Ketupat Nah selalu bikin ketupat ini Gak beli ketupatnya Tapi janur nyari sendiri Di pohon Dan bikin sendiri ketupatnya Itulah yang bikin apa ya Suasana itu Selalu melekat kita ini Dapet gitu loh Aura lebarannya Karena bikin ketupatnya itu Dan nanti akan dimakan bareng kan Pada saat di tanggal satu sawal Nah tradisi yang ketiga Ini adalah Nah ini Sukuran atau kendurian Dan syukuran ini diadakan di musola ya Ada beberapa yang ada di rumah Tetapi ini di musola Ini bersyukur bahwa bulan Ramadan ini Sudah dilalui dengan baik Dan besok udah memasuki Satu sawal Atau lebaran Nah ini masyarakat sekitar Itu di lingkungan itu Di musola atau di masjid Kendurian Dan bawa masing-masing Bawa nasi sendiri-sendiri Tempatnya warnanya sama Nanti pulangnya itu Ngambilnya bukan yang punya kita Yang kita bawa Tetapi Dituker akhirnya Dituker dengan yang lain Nah itulah asiknya itu Sebelum acara kendurian Atau syukuran ini Ngobrol bareng itu Satu kampung ini ngobrol bareng Nah biasanya ini diadakan Selepas asar Nanti sampai dengan sebelum maghrib Jadi puasa hari terakhir Ini kita ada Syukuran di masjid Atau di musola Luar biasa ini Kompak Gotong royong Waduh kompak selalu Inilah yang bikin Ngangenin pokoknya Suasana ngangenin Yang gak bisa kita Hilangkan Ini yang Yang kita tunggu-tunggu Ini kan Momen-momen yang begini Ini Jadi ini kumpul bareng Semua warga Satu lingkungan Ya Alhamdulillah Banget tuh Gintunya Jadi Apa ya Mudik banget gitu loh Lebaran banget gitu Sakral banget gitu Ini ya Spesial gitu Dan inilah yang ditunggu Gitu ini ya Momen-momen beginilah Yang Yang ditunggu Yang membedakan Bulan-bulan Ramadhan Dengan bulan-bulan yang lain Bulan-bulan sawal Dengan bulan-bulan yang lain Itu nih Jadi Ngumpul Di musola Atau di masjid Nah yang berikutnya juga ada ini Sawalan tetapi diadakan di rumah Kalau tadi ada beberapa yang di musola Ini juga ada beberapa warga itu Yang sampai sekarang masih sawalannya di rumah Sehingga dia Mengundang tetangganya untuk sawalan Nah Setelah sawalan Ini kan malam Malam takbir ini Pasti malam takbir ini diadakan Nah setelah sawalan Besoknya kita bulan Besoknya kita sholat idul fitri Kumpul bareng di masjid Nah setelah itu Tadi Menikmati Ketupat yang kita bikin Nah menikmati ketupat yang dibikin tadi Nah ini tradisi sawalan ya Lihat itu ada nasi Ada apem Ada ingkung Ayam Wih Macem-macem komplit itu Dan kumpul semua itu Suasana inilah ya Yang ini Nah ini di Yang baca doa Yang ngajat nih itu Yang ngajat nih itu Pak Kiayinya itu Ngajat nih dalam bahasa Jawa Dan doa Islam tentunya ya Nah itu Ngumpul semua Malam takbir Kondisinya begini Ada pisang rojonya Komplit itu ya Ada tahu dan sebagainya Ada tempe Ada ingkung Ayam Wih Inilah yang bikin Suasananya Oke Besok paginya Nah ini besok paginya adalah Sulat Idul Fitri Terus setelah sulat Idul Fitri Nanti Nanti maaf-maafan dengan orang tua Dan lebaran Oke Terima kasih ya Mohon maaf Lahir dan batin Sukses selalu buat kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati